Itu bicara tentang nawa dosa ya jadi dosa Presiden Jokowi tetapi tentu kita akan bisa lihat versi yang lainnya Nah versi yang lainnya itu adalah saya mengatakan empat hal ini selalu menjadi permasalahan bagi Presiden Jokowi Dodo ketika dia mau step down Jadi semuanya sekalian tidak itu saja ya tidak hanya kontradiksi yang diwariskan oleh Presiden Jokowi Yang diwariskan Presiden Jokowi banyak hal yang kemudian membuat dirinya sekarang berada di dalam ancaman ya akan diperkarakan Sekali lagi itu bukan pasir laut ya yang dibuka sedimen sedimen bukan Nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya sedimen itu beda meskipun wujudnya juga pasir Itu bukan mudik itu namanya pulang kampung Beda Perintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netra ASN semua harus netra, TNI semua harus netra Polri semua harus netra, hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye, Presiden itu boleh loh memihak, boleh Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara Dari dulu memang paling tidak senang bantuan TUME Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha kekecil, usaha rumah tangga yang produktif Itu akan lebih baik Dari dulu saya gak setuju BLT, entah yang ini yang balsam juga semuanya gak Sudah tapi belum Sudah tapi belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Jadis Ya Ini cerita tentang Raja Petruk Jadi sobat RH sekalian Tidak heran ya Kalau Ben Bland seorang penulis ya mengatakan Jokowi sebagai man of contradiction ya Jadi ada buku yang ditulis oleh seorang penulis namanya Ben Bland Yang berjudul Man of Contradiction ya Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia ya Telah diluncurkan pada 1 September 2020 lalu Buku yang ditulis oleh Ben Bland tersebut hendak melacak perjalanan hidup Presiden Joko Widodo Dari awal kehidupan tinggal di sebuah rumah sederhana di tepi sungai Hingga sukses menjadi pengusaha furniture dan selanjutnya memasuki dunia politik Kemudian Ben Bland yang merupakan seorang analis dari Lowy Institute tersebut telah belasan kali Mewancarai Joko Widodo Mulai saat menjadi wali kota Solo menjabat gubernur DKI Jakarta Hingga menjadi Presiden RI pada Oktober 2014 ya Jadi sobat dari sekalian Kalau Ben Bland mengatakan Man of Contradiction ya Contradiction Maka sahi ya Karena dia bergaul dengan Joko Widodo sejak 2014 ya Banyak istilahnya BEM UI Badan Eksekutif Mahasiswa UI Pernah memberikan julukan sebagai King of Lip Service ya Rajah Omon-Omon Servis di mulut aja ya Banyak hal ya Ada yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah kelas wali kota Tidak menghina maksudnya dia pemimpin yang konkret Bukan pemimpin yang bergerak dengan ide-ide besar gagasan dan lain sebagainya Seperti Bung Karno dan Presiden-Presiden terdahulu Tetapi orang yang konkret Makanya kerja-kerja-kerja-kerja ya Tanpa mikir terlebih dahulu Mungkin begitu Termasuk juga Langkah-langkah politiknya Sobat era sekalian Menunjukkan sebuah kontradiksi yang luar biasa Walaupun kemudian kita juga harus kagum dengan kenekatannya Dan kemampuannya untuk menundukkan semua kekuatan politik yang ada di ketiaknya Itu yang paling hebat ya Jadi Sobat era sekalian Sebagai contoh kontradiksi yang dia tambahkan lagi adalah Soal Apa ya Soal Bahwa yang namanya Kabinet itu tidak boleh rangkap Dia pada periode pertama itu suruh memilih Caimin akhirnya memilih menjadi ketua umum partai politik Tidak lagi menjadi menteri Padahal sebelumnya dia ngebar sekali jadi menteri tenaga kerja lagi atau menteri yang lain Sehingga terpaksa diserahkan kepada Hanib Dahiri ya Dan periode kedua Ida Fauzia Viranto akhirnya harus menyerahkan kepemimpinan Hanura Karena ingin menjadi menteri Maka jadilah Viranto sebagai Menko Polhukam kalau tidak salah Menko Polhukam Pada periode pertama jabatannya Saya agak lupa ingat Tapi yang jelas Viranto ditarik akhirnya sebagai Menko Menko Polhukam kalau tidak salah Dan ini setelah beberapa tahun kemudian Seorang Viranto bisa tunduk pada Jokowi yang notabene junior sekali dibandingkan dengan dirinya Viranto itu lebih senior dari Susilo Bambang Yudhoyono bahkan Karena dia adalah Panglima Abri Terakhir bisa dikatakan demikian Atau Panglima Abri terakhir Iya Viranto pada saat peralihan dari tahun 98 Kepada rezim reformasi Tapi masih menjadi menteri presiden Jokowi Tapi pada periode akhir-akhir masa jabatan Mereka justru yang ditarik adalah mereka yang Menjadi ketua umum partai politik Maka jadilah Erlangga Hartarto Kemudian Idrus Marham Kemudian Zulkifli Hasan Mereka-mereka yang memiliki AHY terakhir Kemudian juga Sohar Somono Arfa Jadilah mereka-mereka yang memiliki jabatan puncak di partai politik Itu menjadi menteri termasuk sekjennya Jadi ada inkonsistensi di sana Contradiction Dia awalnya gak suka katanya BLT dan lain sebagainya Karena tidak produktif Tapi faktanya itulah yang memenangkan Jokowi Meniru apa yang dilakukan oleh pemerintahan presiden SBY Dengan BLT dan lain sebagainya untuk memenangkan peminu SBY berhasil di 2009 Jokowi sangat berhasil di 2019 dan 2024 Tentunya ketika membantu kemenangan Prabowo Gibran Jadi semuanya sekalian Tidak itu saja Tidak hanya kontradiksi yang diwariskan oleh Presiden Jokowi Yang diwariskan Presiden Jokowi Banyak hal yang kemudian membuat dirinya sekarang Berada di dalam ancaman Akan diperkarakan Macam-macam perkaranya Secara gamblang saya mengatakan Paling tidak kerisauan Jokowi itu ada empat Yang bisa kita kaitkan dengan kemudian potensi berikutnya Kalau Tempo Ini kita masukkan Tempo Itu bicara tentang nawadosa Jadi dosa Presiden Jokowi Tetapi tentu Kita akan bisa lihat versi yang lainnya Versi yang lainnya itu adalah Saya mengatakan empat hal ini selalu menjadi permasalahan Bagi Presiden Jokowi Dodo ketika dia mau step down Sehingga ada keinginan untuk memperpanjang jabatannya Apa itu? Pertama Pertama adalah soal potensi pelanggaran hak asasi manusia Kalau kita bicara tentang potensi pelanggaran hak asasi manusia Maka yang paling cetau welo-welo adalah KM50 Sampai sekarang terus terang Saya sendiri tidak bisa menerima fenomena KM50 itu Bagaimana mungkin ada orang enam mati Sementara tidak ada satu petugas pun yang dihukum Bahkan sehari di penjara pun tidak Dan tiba-tiba ada yang mati Di antara tiga tersangka Satu yang mati dan dua yang kemudian Diadili tapi kemudian dibebaskan Dilepaskan dari segala tuntutan Karena dianggap melakukan pembelaan diri Itu hal yang nalar publik itu luka Kalau kita mengingat itu termasuk Kemudian tiba-tiba KM50 dihilangkan Dan sudah jadi hal yang lain Tidak lagi padahal itu adalah TKP Tempat Kejadian Perkara Dan itu tidak mungkin tidak melibatkan kekuasaan istana Tetapi ini baru bisa dibongkar Kalau seandainya ada komitmen Prabowo Subianto Untuk menegakkan hak asasi manusia Kalau tidak omong-omong aja Udah lah Itu masalahnya Itu dari sisi hak asasi manusia Yang kedua Dari sisi tindak pidana korupsi Yang sudah dilaporkan kemana-mana Jadi sobat era sekalian Kalau kita bicara tentang penyalahgunaan kekuasaan Penyalahgunaan wenang dan lain sebagainya Mudah sekali kalau ada komitmen Untuk menelusuri sumber Dari mana Kekayaan anak dan menantu Apa bisnis-bisnis mereka Bagaimana mereka mendapatkan konsesi tersebut Termasuk isu-isu yang melingkupinya Bagaimana mungkin misalnya perusahaan bisa membeli saham Sampai 100 Hampir 100 miliar Padahal jualannya hanya jualan Ya makanan biasa saja Rasanya kapitalisasinya gak sampai gitu-gitu amat Sampai 100 miliar Tapi yang terjadi adalah Dugaannya Anak-anak pejabat Termasuk Anak presiden Main tambang Lalu apakah itu adalah illegal mining Apakah kemudian konsesi-konsesi tambang itu adalah Menggunakan penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya Termasuk Dugaan ekspor ilegal Jadi ada isu korupsi yang tentu akan dikejar Oleh siapapun yang ingin meminta pertanggung jawaban Jokowi dan keluarganya Karena masyarakat sudah muak Kalau ada yang membela ya paling satu dua saja Tapi rata-rata sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya Muliono dan keluarganya Nah yang ketiga sobat-rata sekalian Proyek-proyek strategis yang masih dalam genggamannya Masih dalam pengaruhnya Jadi seperti proyek IKN misalnya Presiden Jokowi tampak tidak rela melepaskan proyek tersebut Entah karena legasinya Entah karena sudah menguasai proyek yang begitu besar dengan Dana ratusan triliun tersebut You can imagine ya Itulah the biggest project in Indonesia Jadi Anda mau cari proyek yang lebih besar dari itu dan gak ada lagi Dan itu dikuasai oleh Presiden Jokowi Belum lagi ketika dia berkuasa Ada operator-operator keuangannya Operator-operator yang berusaha ditambang dan lain sebagainya Yang juga pastinya memberikan kontribusi kepada Presiden Jokowi dan keluarga Itu proyek-proyek yang ditangani atau dikuasai Nah yang keempat adalah soal dinasti politik Presiden Jokowi sudah berhasil menempatkan Gibran Raka Buming Raka Sebagai calon presiden Dan dia juga menempatkan Bobby Nazution dengan dukungan hampir semua partai politik Untuk menjadi gubernur Sumatera Utara Dia ingin mencengkramkan terus dinasti politiknya Tapi jangan salah dinasti politiknya bisa hancur kalau salah langkah Gibran bisa jadi tidak dilantik atau diimpeach ketika dilantik Jadi empat hal ini membuat demand of contradiction ini Menurut Ini empat hal dari saya Menurut EF Saiful Fata menjadi manusia yang paling gelisah Manusia yang sangat khawatir ketika dia step down Jadi bahasa EF Saiful Fata itu persisnya adalah Jokowi adalah orang paling cemas di Indonesia Jadi orang paling cemas di Indonesia itu bernama Jokowi kata EF Saiful Fata Jadi sahabat-sahabat sekalian Tidak hanya kontradiksi yang diwariskan oleh Jokowi Tetapi juga permasalahan-permasalahan HAM, KKN, dinasti dan proyek-proyek yang sudah di tangannya Atau proyek yang mangkrak Jadi itu yang harus kita garis bawahi ya Mengapa kemudian Presiden Jokowi tidak mau dan tidak bisa smooth landing Walaupun sudah menempatkan putranya sebagai wakil Presiden Bang RH coba bahas atasnya Akademisi bersuara dikirak bazar Influen jadi panutan Oke Apa ya maksudnya ini Pemimpin rasa maklar proyek semua dijadikan proyek demicuan Saya yakin Mulyono lah yang memenjarakan HRS dan FPI dibubarkan oleh Mulyono KKN subur makmur Mulyono jadi Presiden Setelah partai-partai ditarik sekarang para tim sukses melipir Waspadam Kata Bang Effendi Ghazali di dalam acara TV Gibran gak bisa diimpeach karena Fufufafa sudah lama Is it ya Jadi kalau misalnya Fufufafa sudah lama Bohongnya kan baru Dia tidak mengakui bahwa Fufufafa itu dirinya Tidak minta maaf juga Bahkan berbohong Takkon sengdui Apa itu tidak berbohong Jadi jangan kita melihat itu saja ya Konten Bang Refli Harun mencerdaskan bangsa Alhamdulillahirrabbilalamin ya Ada juga yang tidak suka juga tidak apa-apa ya Yang paling penting adalah kita perang opin Bukan perang buzzer Ya perang akal sehat gitu ya Dan perang kebebasan Free of expression Freedom of expression Freedom of speech ya Mulyono suka Sandra politikus lain Sekarang anak-anaknya ke Sandra juga Ada Fufufafa, ada Jepri, ada Tambang Harus dibasmi setelah lengser nanti Kemudian kawal terus Permasalahan bangsa ini Bang RH jangan sampai tenggelam oleh isu nasab Yang tak penting itu Thanks ya Sehat Prof. RH terima kasih Sudah mencerdaskan Kemudian Mulyono Tidak memperdulikan rakyat Indonesia Dapurma Welcome to Keren Makasih Dapurma Nino Ya mungkin Jokowi gak tau Kalau FPI loyalitasnya Soeharto Pasukan para militer Soeharto Dibentuk sama dia sendiri Untuk pukul PKI Pembelokan sejarah menjadi presiden buruk Hingga menjadi kemungkinan yang semakin luas Yang merusak akal sehat Yang dimotori para Oke apalagi nih ya Bang RH terkait Gibran Yang childish depan istana Naik sepeda anak kecil itu Tandanya memang belum dewasa I don't know exactly ya Kalau udah menikmati Kuntennya Bang Refli Asik banget Alhamdulillahirrabbilalamin ya Wassalatu wassalamu'ala As-rafil ambiyayur muslimu'ala alihi wa sahbihi jema'in Selamatkan Indonesia Bebaskan rakyat Indonesia Dari tawanan Jokowi dan antek-anteknya Ya saudara sekalian Itu saja yang bisa saya share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keren Cadas Cie Keren Terima kasih.